bangun tidur Bapak Ibu saya yakinlah Bapak Ibu setiap bangun tidur yang di pada saat bangun itu hampir sebagian kita lihat di masa itu yang dipegang HP pada saat bangun itu padahal Rasulullah itu mencantaukan berdoa dulu kemudian hal-hal lain yang lebih penting daripada handphone tapi kenyataannya enggak bisa ini harus ini tantangan kita ini semua tantangan kita dalam di dalam bersosmed di Indonesia ini karena memang pengguna handphone itu saat ini luar biasa hampir setiap manusia di dunia ini hampir tidak pernah meninggalkan yang namanya dunia handphone Hai karena coba Bapak Ibu ketika handphone itu tertinggal saja di kamar mandi di kantor begitu itu ya atau mungkin pada saat di warung tertinggal bunda itu rasanya luar biasa juga Hai rasa bingung dan lain sebagainya ini gimana kontak personnya banyak sekali hubungan kita di apalagi yang dunia bisnis luar biasa lagi pengguna global sosial itu paling banyak saat tahun 2017 itu masih Facebook kalau saat ini sepertinya sudah WhatsAppnya sudah sale Facebook kemudian termasuk negara Indonesia itu lima besar itu pengguna media sosialnya karena orang-orang tua sekarang sudah meningkat orang-orang tua sekarang itu kan anak-anak ya Bapak Ibu apalagi usia-usia yang sudah lagi 60 ke atas begitu ya menggunakan WhatsApp itu kadang ngirimnya ya lucu-lucu gitu diberikan dengan generasi milenial apalagi nanti generasi risiat ya yang sering kita hadapi itu ini Bapak Ibu hoax-hoax yang sering kita jumpai di WhatsApp salah satu media yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu Hai penyebarannya luar biasa Hai berita saluran yang berhubung apalagi apalagi terkait dengan pandemi apalagi terkait dengan dunia politik kalau sudah tidak kenal coba jatuh kalau saat ini eranya tidak kenal atau tidak pada pimpinan misalkan itu semua potongan-potongan video editan itu luar biasa kemudian ada skenario adu domba diantara kita sesama umat Islam maupun umat Islam dengan umat lainnya itu akan terus berjalan karena memang begitu dunianya ketika kita tidak selektif di dalam menerima berita-berita kita akan tergelas arus terbawa oleh arus justru tidak menjadi kita beretika dan beradab justru menjadikan kita terbawa arus hoax-hoax itu jenis hoki yang saya sering diterima Bapak Ibu Wah terbesar itu saya itu masuk di dalam satu grup-grup tersebut itu ternyata lebih sosial politiknya sama dengan survei ini masih sama hoax yang sering diterima di atas 90% itu rata-rata sosial politik tidak mungkin berseberangan dengan Pak Jokowi berseberangan dengan era kabinat sekarang itu lebih besar itu apalagi sekarang saat apa banyak tantangan-tangan di pandemi ini kebijakan-kebijakan mentah yang setengah-setengah dan lain sebagainya tidak totalitas begitu semakin banyak itu diserang di dunia WhatsApp kemudian kesehatan tertinggi ini kalau kita jenis hoki yang sering kita terima seret berapa sering kita menerima hoax oleh Hai ini setiap hari itu kita akan sudah mencapai 44 persen hampir setiap saat kita sering menerima hoax ciri-ciri hoax itu Bapak Ibu ketika disebabkan hoax itu pasti akan menyebabkan yang namanya kecemasan akan mengakibatkan permusuhan tapi yang terbanyak adalah biasanya di masalah politik kemudian sumber itu tidak jelas isi beritanya kadang-kadang tidak berimbang contoh misalkan masalah pandemi meninggal karena vaksin itu di edit dipotong tidak profesional perbandingan kalau orang-orang kesehatan yang lebih tahu ketika memotong masalah berita vaksin ada orang vaksin kemudian meninggal itu tidak dibandingkan dengan berapa jumlah orang yang sudah vaksin tetapi tidak meninggal nah ini kan mungkin menyudutkan pihak-pihak tertentu sering bermuatan fanatisme dan lain sebagainya tanpa ada dibuktikan dengan data dukung dan fakta padahal Allah telah menegaskan Hai wala talbisul haqqo dan janganlah kamu bercampur adukan yang hak dengan yang bilbatil dan batil itu wala talbisul haqqo dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu wa'antum tak lamun sedangkan kamu mengetahui ini kan kita tidak di setiap saat kita ber-whatsup itu kan tidak begitu rata-rata manusia itu di grup-grup itu lebih banyak mencampur adukan tidak bisa melamilah diantara berita yang diterima kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya adalah ketika kita menerima berita hoax atau katib ya maka sebenarnya Allah telah menuntunkan kepada kita selalu mengingatkan sebagaimana tadi apa yang kami sampaikan di muka apa juga yang sudah dijelas di muka timai oleh Ustadz Sarif tadi jadi ya yu lezina aman winja aku bahaya orang-orang yang beriman ya kita diminta itu ketika jika orang fasik datang kepadamu membahas suatu berita apa yang dilakukan fatabayanu yaitu periksalat dengan teliti yang terjadi apa Bapak Ibu yang terjadi itu saat ini adalah bahwa kita itu lebih mementingkan ego kita lebih mementingkan nafsu sesaat apa nafsunya egonya yaitu bagaimana saya mengirimkan berita yang saya dapatkan seakan-akan saya itu mendapatkan dan saya orang yang nomor satu itu mengirim berita jadi kalau saya sudah mengirim orang nomor satu jadi puas ketika sudah puas maka menjadi nyaman seakan-akan padahal berita yang diterima berita yang di share atau dikirim ke orang lain itu belum ditabayungkan belum diteliti belum diperiksa kebenarannya nah ini agar kamu tidak celaka nanti terjadi itu ada banyak tuntutan hukum di dunia digital itu karena orang mudahnya dengan tidak meneliti tidak memeriksa tidak tabayun terlebih dahulu atas berita terima itu rentetan undang-undangnya kena Bapak Ibu tidak hanya orang yang membuat berita itu semua itu di cyber itu semua akan terbawa semua arusnya siapa yang menyebarkan hanya mungkin hukumannya lebih ringan lebih ringan begitu yang berat adalah orang yang pertama membuat berita kita harus jangan menjadi kaum yang bodoh jangan menjadi kaum yang teroboh di era-era digital ini Allah pun telah menegaskan di dalam Quran setungguhnya yang mengadakan kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah dan mereka itulah orang-orang kalibun yaitu pendustak apakah jamaah semua ini sudah ngaji di setiap ahad pagi kok masih di dunia maya di dunia Facebook dan sebagainya itu masih berbohong padahal kalau kita berbohong kata Allah apa tidak beriman kepada ayat-ayat Allah maka Bapak Ibu jamaah rahimahumullah marilah kita mencoba ikhtiar kita harus memberikan solusi tidak hanya sekedar kita ikut-ikutan ber-media ber-media saya penting gabung grup kemudian dan sebagainya hanya menyimak itu kalau hanya sekedar menyimak mendingan keluar saja harus ditantang itu tantangan kita meluruskan setiap informasi-informasi yang salah apalagi saat ini pandemi ini orang-orang kesehatan itu orang yang sekarang prioritas dengan ahlinya itu wajib untuk meluruskan ketika di grup manapun ada berita-berita yang tidak sesuai terkait dengan pandemi covid maka itu kesehatan ahlinya bagaimana menjelaskan video-video potongan-potongan itu yang disebaluaskan oleh masyarakat jadi sudah kita sampaikan nah sekarang bagaimana di kalangan muslim milenial Indonesia yang terjadi saat ini trennya adalah keaktifan ibadah itu menurun Bapak Ibu karena HP-nya itu lebih kencang di tangan nah di satu sisi agama non muslim itu lebih agamis daripada kita ini kan tantangan kita ini contohnya religius semua agama generasi milenial itu itu warna yang kuning ini kita belum bahas generasi Z generasi Z itu generasi yang lahir di atas tahun 2000 generasi milenial itu itu bisa Bapak Ibu jamaah lihat Islam itu sudah selip dengan Hindu ya kemudian akhlebi agamis kemudian yang kedua adalah protestan kemudian katol katolik baru Islam ini generasi milenial keadaannya seperti ini kemudian dari kada kalau Islam sendiri sholatnya generasi kita generasi X saya generasi X ya karena lahir di kepala 70 dari baby boomer yang sebelumnya ibadahnya lebih tekun Bapak Ibu sholatnya dibanding dengan generasi milenial generasi milenial saya itu kalau sudah tersentuh dengan HP sholatnya tentu akan berkurang tidak ada panggilan sholat lewat dan itu tentu dia mengabaikan karena asyik dengan bermain handphone apalagi yang sudah sudah masuk ke game anak-anak sekarang itu maka peran orang tua kita di sekitar kita itu ketika waktunya sholat anak-anak harus tegur semua harus dihentikan biarlah nangis biar karena memang ini harus tantangan kita yang harus kita luruskan Bapak Ibu ini sholat Bapak Ibu kemudian yang lain keaktifan ngaji saja misalnya generasi milenial itu yang warna merah lebih condong tidak mau ngaji kalau yang generasi X seperti saya tempat pelairan warna 70 itu bisa jadi ya itu yang warna kuning itu masih banyak ya dari mendatangi pengajian itu keaktifan ngaji itu dari milenial itu terbanyak hanya saat ini tinggal bagaimana kita mengemas ini sudah ada tanda-tanda diantara kita yang mengaji di era internet dan sebagainya itu teman-teman sudah banyak lewat online dan sebagainya ini 39% itu adalah generasi modern 39% mengatakan tidak setuju kemudian yang 48% saya mengatakan setuju kemudian 39% tidak ragu setuju itu adalah manusia modern yang berpikir untuk apa berdoa itu jadi jika kita tidak bekerja atau uang tidak akan jatuh ini orang-orang yang setuju tadi masyarakat itu lebih membutuhkan teknologi dibanding agama ini pemahamannya mereka begitu Bapak Ibu agama itu dianggap mengekang membatasi sedangkan hidup itu merupakan penggambaran kehidupan itu ya apa saja itu dipergolihkan lalu bagaimana yang ragu ragu itu mengambil jalan tengah satu sisi percaya bahwa ada yang modernitas bisa membawa manusia meninggalkan hal-hal yang berjabat tradisional termasuk agama itu namun sisi manusia lain pasti akan membutuhkan agama yang tidak setuju itu adalah berpaham agama memiliki kapasitas untuk menghadapi ini sebagai solusi semakin berkembangnya zaman semakin orang akan meninggalkan bukannya orang akan meninggalkan agama tetapi malah mendekatkan agama nah bagaimana Muhammadiyah dihilangkan untuk geasi miranial itu adalah perlu adanya penguatan-penguatan dakwah memperluas bisa jadi basis organisasi Muhammadiyah yang tadinya berbasis teritorial itu harus digeset berbasis hobi atau apa ini harus dikaji kembali dakwah komunitas yang didengung dengan Muhammadiyah selama ini itu perlu kita kembangkan di tingkat rantai tingkat cabang dan Muhammadiyah itu di era media ini harus lebih banyak bagaimana memiliki data yang besar pusat data elektroniknya itu harus luar biasa jadi ketika anggota Muhammadiyah mungkin kesulitan persoalan misalkan Mas Listarji mempunyai website kemudian mempunyai database tinggal kesulitan misalkan kesehatan misalkan beliau kesulitan ketika masalah pemulasan jenazah bagaimana menurut Mas Listarji tinggal buka aja pemulasan jenazah klik tinggal enter keluar jawabannya dalilnya apa saja itu harus sudah big data di Muhammadiyah kalau tidak maka akan ketinggal karena masyarakat milenial itu berikut corak agama itu dan spiritualnya tidak perlu banyak yang dapat ditakuti tampaknya tidak mungkin memaksa gelasi milenial mau tidak mau dia akan bersinggungan dengan yang namanya digital di era revolusi makanya bagaimana kita mempersiapkan bagaimana kita memberikan solusi ini contoh-contoh Bapak Ibu saat ini bukan zamannya lagi Bapak Ibu itu ketika ceramah itu hanya sekedar banyak bicara seperti ini tidak itu justru akan dihapekan Zoom ini seperti ini saja ketika anak-anak sekolah itu itu ketika ada media Zoom itu paling anak-anak itu dimatikan videonya kemudian anak-anak tidur bermain selesai tidak masuk di pikiran apa yang disampaikan itu tantangan bagaimana mengemas dunia pendidikan ini menyampaikan informasi yang akan disampaikan kepada anak didiknya contohnya seperti ini generasi milenial itu lebih tertarik pada video generasi milenial itu lebih tertarik pada panfaat-panfaat seperti ini singkat tetapi mencerahkan tidak banyak bicara ini yang dikendaki sebetulnya tinggal bagaimana kita mengemas ketika kita berdakwah itu adalah kita berupaya untuk bisa ngimbangi ini contoh-contoh ketika perilaku dao masak milenial itu ya seperti ini ya ketika temanya keyakinan dan keluarga jika tidak ditemukan sikap ya ini hanya itu yang dipahami generasi milenial tidak sampai mendengarkan berjam-jam ceramah itu jenuh Bapak Ibu termasuk dunia pendidikan kita dunia pendidikan kita itu tidak siap kalau saya katakan ketika kita diuji pandemi Covid saja seperti ini itu Bapak Ibu guru sudah corok jawonnya ya gedebukan begitu bagaimana berusaha untuk belajar tapi ketika tidak ada pandemi apakah Bapak Ibu guru itu mau belajar seperti ini belum tentu Bapak Ibu tiga tahun empat tahun yang lalu saya sudah menyampaikan di salah satu sekolah Muhammadiyah ketika saya pembinaan itu suatu ketika Bapak Ibu akan berhadapan dengan digitalisasi saya sampaikan itu bagaimana inovasi Bapak Ibu guru itu menciptakan bahwa mengajar itu tidak lagi hanya satu arah tapi bagaimana mengajar itu hanya menampilkan video film terjadinya gerhana matahari misalkan ditinjauh dari dalil ditinjauh kemudian dibentuk video anak-anak itu akan hafal di luar kepala dengan terjadinya gerhana daripada terangkan salisan satiaritis kemudian ini akan diingat kalau ini sudah diingat sampai keapapun akan terekam di otaknya dan tinggal nanti dimasukkan sesen berikutnya adalah lebih banyak diskusi nah ini terjadi sekali pandemi dulu saya tiga empat tahun yang lalu sudah mengatakan ketika pembinaan di sekolah Muhammadiyah guru-gurunya nggak mau itu nyentuhin apalagi nyentuh internet laptop aja nggak mau megang nah ini kita mau tidak mau belajar istri saya itu kemarin ikut pelatihan bagaimana membuat pembelajaran media pembelajaran direwangin bayar dewi karena memang itu tuntutan kalau bapak ibu yang di dunia pendidikan Muhammadiyah nyager ke sekolah Muhammadiyah memberikan support dana yang tidak akan berkembang maka secara individu bagaimana memberikan solusi kepada dunia pendidikan itu bagaimana anak-anak itu bisa mencerna generasi millennial maupun generasi zat itu bisa menerima apa yang disampaikan nah ini inovasi ibu kalau nggak belajar nggak bisa coba generasi yang usia 50 tahun ke atas guru-guru itu mungkin saat ini kebingungan tidak terbiasa bisa jadi nggak mau itu nah kalau nggak mau pasti akan tersingkat karena Muhammadiyah menunjukkan kemajuan maka kemampuan inovasi itu marilah kita eksekusi segera jadi bagi media di orang kesehatan rumah sakit kemudian dunia pendidikan kemudian majlis tablik itu dakwahnya bukan dakwah lagi seperti yang kita lakukan selama ini harus lebih inovasi sedikit saja inovasi itu tidak segera dieksekusi maka akan ketinggalan karena cepatnya luar biasa informasi itu luar biasa saya aja ketika mau belajar IT itu saya merasakan sudah tertinggal cukup jauh sudah rasa belajar itu sedikit capek di dunia internet karena lelah di mata itu lebih lelah di internet di layar itu daripada kita belajar mendengarkan nah kemampuan literasi daidai kita ini sebagian di akhir kajian kita adalah solusi kemampuan literasi media kita itu harus lebih melek kita jadi Bapak Ibu Mubalik Mubalik yang sudah sepoh-sepoh mungkin seperti Pak Kasiman itu harus punya staf ahli di media mungkin anak-anaknya putranya atau saudara dan siapa itu yang diadak untuk mengemas bagaimana apa yang disampaikan Pak Niai Kasiman itu bisa tersampaikan melalui media digital kemudian diterima dengan mudah oleh anak-anak generasi milenial maupun berani dia jangan datang mudah-mudahan dikasih umur panjang ya Pak kita semua sehingga bisa menghadapi generasi yang akan datang itu seperti apa dunianya media literasi itu luar biasa maka sekarang itu kan jarang generasi anak-anak kita itu kebiasaan menulis saja sudah jauh sudah tidak mau menulis itu apalagi literasi media video digital video audio dan sebagainya nah ini tantangan kita maka kemampuan literasi itu harus kita ikuti ya jadi jalankan alistro itu kan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya sehingga pendengaran penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban jadi semua apa yang kita sampaikan mari kita berhati-hati ya Pak Ibu di era media ini jangan sampai nanti kita ikuti sekedar gabung grup di WhatsApp gabung grup di Instagram dan sebagainya tapi tidak bermanfaat apa-apa padahal kita harus berpastabikul kohirol kita harus meluruskan ketika ada teman-teman itu kan banyak sekali ya kemudian bagaimana kita menghindari kegemaran meneruskan pesan di media sosial nah ini ya Pak Ibu trik-triknya saya coba untuk mengkonsep tadi malam karena baru kemarin saya diingatkan Ustadz Sarip hampir kelupaan bahwa yang pertama Bapak Ibu jamaah rahimah kita harus cermat kita harus cerdas kita harus kritis dan hati-hati di dalam mengolah dan memproduksi suatu konten di media kalau tidak tahu ilmunya kalau tidak paham tidak perlu ikut-ikutan kemudian download kemudian langsung dikirim ke media yang lain cukup untuk dirinya kemudian ditabayunkan kepada ahlinya Insyaallah itu lebih bermanfaat kita tidak banyak berlumur dosa jari-jari kita tidak semakin dosa menambah dosa semakin usia kita bertambah jari-jari kita semakin banyak dosa karena kita ikut-ikutan tidak cerdas, tidak kritis tidak cermat, tidak hati-hati yang warning yang saya warning ini mungkin malah tidak yang muda milenial itu malah lebih hati-hati lebih kritis yang sepo sepo di usia 40 ke atas itu generasi X, baby boomer itu lebih hati-hati tidak terima ya terima tapi tabayun itu penting maka yang kedua adalah utamakan etika atau akhlak yang utama sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah tabayun if tulisan if olam dan hal-hal positif lainnya gunakan media sosial itu dengan tanggung jawab sebagai bentuk untuk ajang silaturahmi silaturahim menyebar pesan kebaikan Bapak Ibu yang suka menulis tulis bentuk flyer kemudian kirim ke media tidak itu lebih bagus daripada copy paste tinggal kirim tidak membuat belum tentu itu benar belum tentu yang apa yang sampaikan itu benar justru akan menambah dosa kalau sudah menambah dosa kita tambah usia tidak lagi berhati-hati nanti bahayanya adalah tidak khusnul khotimah karena senangnya di media sosial malah akhirnya tidak khusnul khotimah karena banyak dosa jari-jarinya ini ya kemudian yang keempat Bapak Ibu kendati ada semangat nah yu munkar tetapi yang tetap diimbangi harus berhikmah di prinsip bermuhammadiyah itu kan harus berhikmah dakwahnya maudlatul khasana wajadilhum bila ti'iya ikhsan itu dakwah Muhammadiyah prinsip bermuhammadiyah itu tiga itu Bapak Ibu yang kelima adalah sebarkan pesan energi positif kepada umat dan masyarakat yang kesehatan di bidang kesehatan juga demikian berlomba-lomba membuat flyer berlomba-lomba membuat pamflet tulisan-tulisan dimana bisa menjelaskan umat itu melalui era digital maka wajadu Muhammadiyah itu tidak gemar mestinya mengirim dan menurunkan pesan negatif saya sedang sedih itu ada grup kajian tarje udah saya ingatkan itu adminnya tapi alasannya itu yusbenom ben rame-rame ben saling selaturahim ya sisi selaturahimnya baik tetapi pesan-pesan negatif itu kan harus diingatkan ya ini yang penting harus mengedapkan uswah hasanah kita itu sebagai warga persadikatan warga amal usaha ya harus memeloporilah gerakan di website yang berkehadapan di digital maka Bapak Ibu tip memilih informasi itu adalah nilai sumber berita itu harus diutamakan siapa yang menyebarkan berita ini dari mana mereka mendapatkannya harus hati-hati cek tanggal berita kan pernah Bapak Ibu kemarin ada video di Amerika sudah bebas tidak bermasker sudah bebas ada menyala sepak bola tapi nggak tahu dicek tanggal beritanya tanggalnya ternyata tahun 2019 viral itu orang akan percaya apalagi yang sepul-sepul generasi yang sebelum X itu tinggal klik tidak tahu pada itu update Agustus 2019 ya haju tidak memakai masker dan sebagainya nah jangan cuma baca judul 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 itu bisa sengaja dibuat sensasi dan provokatif harus hati-hati perlu tahu identifikasi penulis berita cek bukti yang mendukung kenal-kenali kemudian cocokkan dengan komunikasi dengan media-media saat ini sudah banyak media kom-info itu sudah tinggal misalkan kita ketik berita hoax-nya apa itu akan muncul itu hoax atau tidak kemudian Muhammadiyah juga sudah punya berita seperti ini ya Pak Ibu ini yang di akhir kajian ini akhlakul medsosial warga Muhammadiyah ini kok yang disajikan oleh Masjid Pustaka dan Informasi itu sudah begini di Muhammadiyah itu ya ini panfret-panfret yang merupakan dakwah pencerahan melakukan giga fitnah namimah dan menyebarkan permusuhan itu jangan sampai begitu melakukan balin dan sebagainya dihilangi kemudian hoax, pornografi, konten-konten yang tidak sesuai itu sudah ada di sini semua dalam bermedia sosial maka senantiasa harus berlendirikan akhlakul karimah sebagainya yang disampaikan di muka tadi ya kemudian menjaga nama baik dan mendukung persarikatan menyebarkan pesan-pesan positif kemudian mencerahkan kemudian sesamanitismu tidak di internal warga persarikatan ya harus sebagai bentuk istilah terlaki ukwahnya ditingkatkan tidak saling gara-gara video yang tidak benar kita langsung percaya kemudian silatur hukumnya putus ukwahnya tidak terjalin maka harus saling mengingatkan menasehati dengan hati yang tinggi sebagaimana ajaran Islam maka itu adalah rasanya kita berbasta bikul maka kunci terakhir saya akan close up terkait dengan vaksin atau virus digital pertama kuncinya adalah tabayun teliti dahulu periksa dahulu sebagaimana kita sebagai umat Islam harus bisa menjadi keteladan umat di tengah-tengah digital yang sepo-sepo yang tidak bisa mengikuti ajak anak-anak putra-putra yang ahli-ahli itu bagaimana dakwahnya itu lebih berinovasi bisa mengenang kepada umat harus hadir di tengah-tengah itu tidak ikut-ikutan ser-siran itu banyak lebih membalik membalik-mbalik kita itu yang itu hanya sekedar kopas-kopas tetapi tidak tahu ternyata itu benar-benar banyak itu tergelincir setelah itu tokat karena melakukan dosa kan yang kedua adalah rasional harusnya rasional itu melihat sesuatu dengan cara yang rasional dapat diterima akal berita tersebut sesuai dengan kenyataan yang seungguhnya jadi kalau sudah rasional masih kita bayunkan Insyaallah kita aman Bapak Ibu tanpa belajar tidak ada perubahan tanpa perubahan berarti kita akan mati di era revolusi 4 dan menghadapi era revolusi 5.0 untuk itu marilah di akhir kajian ini semoga apa yang kami sampaikan di muka tadi dapat memberikan pencerahan mengingatkan saling nasihat menasehati khususnya diri saya dan keluarga kami termasuk keluarga besar persarikatan jamaah semua yang hadir pada akad pagi ini semoga ini bagian salah satu fasta bikul khairat kami untuk mencerahkan kita semua bahwa saat ini kita tidak tenang-tenang saja anteng-anteng ya tapi kita memiliki tugas tantangan yang begitu berat sebagaimana apa yang kami sampaikan di muka bahwa yang kita hadapi itu adalah generasi milenial dan yang akan datang kita hadapi adalah generasi Z maka perlu kita kehati-hatian di dalam mendidik generasi-generasi kita terakhir saya pesan kepada dunia pendidikan dan berinovasilah di dalam dunia digital ini untuk membawa pendidikan Muhammadiyah yang beraklakul karimah jangan mengutamakan hal-hal yang jauh dari visi-visi Muhammadiyah karena akhlak itu adalah tujuan utama dari kita mendidik anak-anak bangsa ini melalui sekolah-sekolah Muhammadiyah yang bidang kesehatan saya juga berkesan yuk kita berpastapi kuluh kairot berlomba-lomba menulis di media digital untuk ikut menjelaskan apalagi di musim pandemi ini kan tugasnya ahli kesehatan harus ikut menjelaskan ketika ada konten-konten yang tidak sesuai harus berani tidak perlu takut karena memang itu adalah salah satu tugas dakwah kita sekian yang di para Mubalik maka marilah kita jangan sampai tertinggal para Mubalik mempunyai tantangan yang cukup besar ketika kita menghadapi umat ini umat ini akan banyak dosa karena jari-jarinya kalau tidak siapa lagi kalau tidak para Mubalik yang mencerahkan ini pesan tiga pesan yang terakhir ini semoga bermanfaat bagi diri saya, keluarga saya, dan Bapak Ibu semua semoga kajian ahad pagi ini diri dari Allah untuk itu akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan pada usaha Taufik yang telah memberikan materi dan juga pencerahan kepada kita semuanya Bapak Ibu sekalian dan tentunya siapa saja yang masuk di dunia pada saat sekarang ini kita harus bisa bersama-sama berliterasi baik semua media itu dengan sebaik-baiknya mari kita kedepankan etika, adab, dan akhlakul karimah oleh karena itu monggo Bapak Ibu sekalian barangkali ada yang perlu didiskusikan ada yang perlu ditanyakan monggo kami persilahkan untuk raise hand ini peserta hari ini luar biasa satu fake alhamdulillah 286 ya 230 ini sudah turun matif ya inilah monggo Bapak Ibu bulin ya oke tidak saya perlihatkan tidak saya perlihatkan karena saya sambil kesana kemari terima kasih terima kasih paparan Ustadz Taufik yang luar biasa yang mengikuti anak-anak milenial ya memang antum itu termasuk generasi milenial dari PDM begitu ya ini telah kami mengamati dari para ustadz, ustadzah atau dari masyarakat awam banyak sekali orang-orang yang mendapatkan berita dari sana sini langsung share dianggapnya betul dianggapnya bagus karena itu dokter itu profesor yang menuliskan begitu nah pertanyaan kami secara ringkas dan padat saja atau secara cepat karena mengingat waktu itu sudah saya tulis di chat yang intinya bagaimana cara mengetahui berita itu huaks atau berita itu valid atau benar karena sementara ini banyak sekali orang-orang yang tidak paham itu benar atau huak atau apa termasuk saya sendiri mungkin dari Ustadz Taufik mempunyai pengalaman mempunyai ilmunya kelihatannya kami yang dari Dignas itu kok ada seperti itu begitu ada cara-caranya untuk mengetahui berita itu benar atau huaks terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau yang terkait dengan video memang saat ini masih berat Bapak Ibu tapi kalau yang terkait dengan artikel artikel itu judulnya apa begitu kemudian beritanya apa itu tinggal di dikecek aja di kominfo salah satunya kementerian kominfo itu di itu ada salah satu artikel untuk mengecek artikel hoax atau tidak jadi saya biasa ngecek ketika ada artikel yang dikirimkan ke WhatsApp pasti saya akan ngecek dulu ke dalam cerita yaitu di kominfo kalau tidak di kominfo ada lagi Bapak Ibu tinggal browsing aja di media browsing internet itu di pemerintahan yang lain di Muhammadiyah saat ini sedang mengembangkan saya kira emadis putrakan sudah mengembangkan terkait untuk menghadapi tentang artikel-artikel hoax itu banyak Bu itu tinggal diketik temanya apa sekitar tiga sampai empat kata nanti akan muncul berita itu benar dan tidak utamanya adalah artikel-artikel yang yang berupa artikel ya tidak berupa video nah yang kedua kalau memang tidak ditemukan itu menurut saya kita lebih banyak untuk tidak share untuk sebagai inventaris pribadi karena kan ya kita itu manusia kan ada nafsu ya ego ya adang ego kita itu lebih mementingkan yang diketahui wong lio nah menahan diri bersabar itu lebih baik daripada kita segera nanti dan kita yakin teman-teman kita itu juga akan menerima berita itu dari yang lainnya kalau satu dua orang itu sudah mulai bersabar semakin banyak orang bersabar untuk menahan diri terutama artikel atau video yang belum tahu kejelasan hoax atau tidak insyaallah itu akan hilang dengan dunia yang terjadi di masyarakat itu kan banyaknya kita semua itu adalah mencoba untuk menomersatukan mengirim berita bagaimana video itu apalagi kalau sudah ada unsur tidak senang mungkin masalah politik masalah pendidikan dan sebagainya itu sehingga kontennya lebih cepat provokatornya itu lebih cepat nah kalau kita bersabar menahan diri insyaallah itu kunci dari ketika kita tidak memahami tidak mengetahui artikel-artikel hoax itu atau tidak dan banyak kominfo terutama sering yang saya pakai itu di kemudian kominfo karena memang sudah berjalan sejak awal pandemi pandemi memberikan dampak yang cukup besar sehingga teman-teman kominfo itu bahkan dikawatan juga sudah mengembangkan tinggal diketik aja kalimat-kalimat terkait temanya apa nanti dia akan muncul itu hoax dan tidak yang sering saya dapatkan itu kemudian kalau beritanya video nikmati dulu berita itu sampai selesai seperti era ketika kemarin ada video di share oleh teman itu karena semangatnya ya nafsunya semangat tinggi Amerika itu sudah bebas tidak bermasker sudah berkumpul-kumpul ya ketika kita cek saya nikmati itu sampai akhir kemudian sudah saya nikmati saya putar lagi saya termati satu persatu nah ternyata di dalam itu ada flyer kebetulan yang ahli editing videonya tidak dihapus flyernya itu flyer itu saya perbesar ternyata yang terjadi adalah Agustus 2019 nah ini kalau kita hanya semangat nafsunya ngeser kan ya selesai itu akan menambah banyak dosa yang ketiga adalah lebih banyak kita diam dululah ya agar tidak mencoba untuk memperbanyak memviralkan berita-berita yang kita terima saya kira itu ibu kalau artikel cukup banyak bu di browsing itu untuk anti hoax tapi kalau di audio apa di audio video memang cukup sulit kita nah itu nanti kita berikan masukan kepada kalau Muhammadiyah kepada masyarakat dan informasi PP kalau daerah saya sudah memberikan masukan kepada mas Pak Indrianto selaku Kepala Jika Selam Info bagaimana viral video-video itu bisa diajang dengan teman-teman ketika bisa mencari apakah itu hoax atau tidak kalau artikel sudah ada tapi kalau yang video-audio itu agak sedikit berat mungkin itu burin sedikit yang bisa saya tambah lagi video tambah lagi pada kosong tidak ada yang mengajukan pertanyaan ini yang kita cermati dan kita amati banyak sekali dari orang-orang atau ya katakanlah masyarakat yang diri pribadinya itu perbuatannya tidak bagus tetapi ngesetnya yang baik-baik yang ini itu dan sebagainya dan sebagainya sehingga membuat orang itu rasanya itu jenuh rasanya itu muak dan sebagainya karena tidak sesuai dengan perbuatannya nah ini bagaimana sikap kita apa kita beri nasehat atau bagaimana karena tidak sesuai dengan yang dia lakukan kan begitu ini adalah termasuk dakwah kita sehingga orang yang diseri orang yang diberi info dan sebagainya itu akan percaya begitu tetapi kalau dari perbuatannya saja tidak sesuai tukang bohong misalnya atau tukang memfitnah dan sebagainya tetapi di dalam secara-searanya itu bagus-bagus kita harus dan sebagainya sehingga bagaimana dakwah kita agar dari mereka tadi yang share sehingga dipercaya begitu lah ini monggo Ustadz Taufik untuk bisa memberikan pencerahan kepada semuanya terima kasih kalau menghadapi pertanyaan Mubalenggo itu emang cukup berat pertanyaannya jadi kembali tadi yang saya sampaikan di awal sampai akhir bahwa kita sebagai warga persarikatan Muhammadiyah khususnya maka kewajiban untuk berdakwah dengan menasehati itu menjadi secara prioritas harus memberanikan diri kalau menurut saya karena apalagi jadi kita itu diperintahkan untuk saling nasihat menasehati dan saling nasihat menasehati itu kan tidak memandang siapa yang mengirim berita tetapi kepada semua saja ketika itu salah maka kita berkwajiban untuk menegurnya minimal adalah menasehati bahwa apakah yang disampaikan itu sudah sesuai dengan karakter ya itu tadi Bu jadi memang semoga apa yang disampaikan itu siapa tahu Allah memberikan hidayah minimal dia sudah berbuat baik untuk orang lain tapi dengan itu siapa tahu Allah memberikan hidayah kemudian beliau merubah sikap kepribadiannya sesuai apa yang dikirimkan ini yang kita harapkan kita khusus begitu di satu sisi kita tetap saling nasihat menasehati karena memang itu harus menjadi karakter kita berislam jangan sampai kita tidak saling nasihati nanti kan masuk golongan tidak orang yang orang yang tidak beriman jangan rasakan jelas itu itu mungkin tambahan saya Bu singkat nanti mungkin bisa ditambahkan yang lain kalau misalnya ada yang lebih lengkap dari saya terima kasih Ustadz terima kasih pencerahannya terima kasih Bulin monggo Bapak Ibu barangkali ada yang masih didiskusikan ditanyakan monggo kami persilahkan untuk resen terlebih dahulu biar kelihatan monggo Bapak Ibu monggo Bapak Ibu monggo Bapak Ibu Assalamualaikum monggo Bapak Ibu monggo Bapak Ibu monggo Bapak Ibu monggo Bapak Ibu oh iya iya eh terima kasih Assalamualaikum 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 dan iya dan semua jamaah zmiah yang dirahmati Allah eh tema yang kita kaji pada pagi hari ini adalah tentang tantangan dakwah ya di era revolusi industri ini setiap kali apa namanya umat itu saya kira memang eh memiliki tantangan yang berbeda sesuai dengan eranya masing-masing seperti itu maka tantangan di era sekarang ya tentunya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan tantangan di era-era sebelum kita eh dan kalau kita melihat dari tema yang dikaji pada pagi hari ini ini adalah tentang tantangan dakwah kalau kita bicara tentang tantangan dakwah berinjui termasuk persyarikatan Muhammadiyah Muhammadiyah itu adalah sebagai salah satu diantara sekian banyak organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah kalau kita bicara masalah dakwah pula maka ini menjadi tantangan warga persyarikatan Muhammadiyah tentunya juga disitu masuk di dalamnya adalah ya termasuk jamah jumiah ini yang sekarang pagi hari ini ada di apa media ini di di majelis ini ya jadi semua yang ada di sini tentunya harus tergerak bahwa kita ini punya banyak tantangan ya karena kita dan bersama dengan warga Muhammadiyah tentunya termasuk di antara yang adalah amal usaha Muhammadiyah itu juga termasuk wilayah dakwah gitu maka bahasan tema pagi hari ini sebenarnya memang sangat kompleks tidak menyasar pada satu fokus tentang hoax saja tapi sangat kompleks sekali kalau kita bicara telangan dakwah maka ya monggo dari salah satu subtema yang dikaji tentang hoax ini ini menjadi sebuah pemikiran kita bahwa memang sampai kapanpun yang namanya hoax itu tidak akan mungkin bisa kita hilangkan ini sudah sudah terjadi sudah jaman dahulu kala ya sudah jaman rasul aja rasul kena hak gitu kalau bahasa kita ya ketika ada hadisul ifqi itu kan sampai memperak-perandakan bangunan moral di kota Mekah ketika itu ya orang tidak percaya seorang nabi yang diberitakan seperti itu apalagi zaman sekarang orang yang di apa yang dijaga oleh Allah saja masih terkena hoax gitu apalagi kita jadi sangat mustahil kiranya kalau kita kemudian menghilangkan mungkin yang paling mendekati ya paling tidak mengurangi lah meminimalisasi peradanya jadi kita dengan kemajuan media sosial ya IT ini memang sekarang ini banyak pengunculan ya hal-hal yang tentunya kalau kita bisa berkomunikasi jadi intinya komunikasi sebenarnya Mas Taufik komunikasi kita sebenarnya bagaimana komunikasi itu terbangun secara ya tadi seperti yang sampaikan rasional tapi rasional itu juga akan menemui nanti batu sandungan lagi karena seperti contoh kita itu tercipta dalam bangunan diri kita itu itu kan sangat apa ya sangat sangat komplek dalam diri kita saja dalam jiwa kita sudah komplek apalagi di tengah masyarakat maka kalau ada ikhtilaf perbedaan itu saya kira ya harus diterima itu maka ketika kita tidak bisa menyamakan perbedaan ya sudah jadi hoq itu adalah menjadi pekerjaan setiap masa setiap generasi dari dulu sampai sekarang cuman di era sekarang ini memang kita harus betul-betul sebagai warga Muhammadiyah ya tadi seperti yang saya sampaikan itu memang sebuah hal yang aktual ya tentang apa namanya bagaimana kita harus per media sosial kemudian bagaimana kita membangun sebuah literasi yang tidak hanya sekedar kemudian kita share-share-share saja tapi literasi yang kemudian betul-betul sudah kita filter itu jadi kuncinya disitu memang bagaimana kita menfilter berbagai macam artikel literasi ataupun hal-hal berita yang itu niat kita sebenarnya baik tetapi pada akhirnya ketika terjadi apa namanya perbedaan persepsi di dalam memahami literasi itu kemudian terjadilah namanya konflik jadi banyak sekali dan sering terjadi konflik ya tidak hanya di grup Muhammadiyah tapi tentunya di berbagai sisi kehidupan masalah itu pasti akan terjadi itu maka kunci dalam membangun sebuah berita itu adalah bagaimana kita membangun komunikasi itu Mas Taupe kemudian yang kedua saya kira emang saat ini kita itu mudah ya mudah untuk mendapatkan legitimasi hanya karena serseran seseorang mendapatkan legitimasi dia sebagai seorang ustad tanpa ada dasar yang jelas yang penting beritanya bukan pada sisi personalnya ini yang bahaya ketika seorang ya seseorang dengan dengan mungkin bisa jadi Mas Taupe ya karena kalau kita saya ingat itu saya ingat sekali ketika Pak Dokter Rosian mengatakan bahwa dunia sekarang ini ada dunia untuk saling ini ya apa pamer gitu loh jadi kalau pamer berita pamer itu rasanya bangga gitu loh apalagi terus kemudian nanti dapat label legitimasi wah saya disebut ustad ini saya disebut Mubalek wah hebat banget saya ya padahal hanya serseran ini menjadi sesuatu pekerjaan yang berat mestinya ketika kita kemudian sejauh mana kapasitas kapabilitas kita untuk mengeser itu gitu jadi susah susahnya di situ Mas Taupe orang ingin mendapatkan sesuatu legitimasi dari orang lain tetapi dia sendiri tidak memiliki background yang yang mumpuni gitu sehingga ini membahayakan sehingga saya sering beberapa kali kadang-kadang mengingatkan teman-teman ya ketika ada berita seperti itu itu ho kemudian diterima dengan mentah-mentah itu kemudian sulit untuk kemudian di apa ya sulit di rehabilitasi uang yang dikandali seperti itu loh jadi akhirnya sudah lah karena hidup itu adalah sunatullah ya fitrah kita itu pasti berbeda tidak akan mungkin kita itu bisa menyamakan walaupun itu adalah menurut kita menurut kita ya itu adalah sebuah kebenaran tetapi menurut orang lain itu justru terkadang dianggap suatu hal yang tidak tidak benar tidak logis dan sebagainya jadi kunci dalam tema kita pada pagi adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang baik itu saja saya ingin itu Mas Taupe terima kasih ini kajiannya ini sangat luar biasa menarik ini emang era tidak hanya milenial ya tapi juga saya lihat ini di grup kita itu banyak yang generasi ut juga Mas Taupe itu kadang-kadang yuk asal ngeser juga itu saya kadang gitu ikiwes tak lihat yuk sudah senior tapi ngeser juga asal ya cuman ini ya gak apa-apa lah itu sebagai bagian dari apa ya sunatullah dan itu pasti akan selalu berjalan gak akan mungkin berhenti itu sampai kapanpun itu ya segeran Mas Taupeke ya Mas Sarif segeran ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya matenun Ustadz Asnawi atas masukan dan juga pencerahan apa yang telah beliau sampaikan tentunya ini fenomena yang tidak bisa dihilangkan akan tetapi ini sebagai fondasi kita selakuat ke Muhammadiyah bagaimana nantinya kita harus selalu bisa berliterasi media dengan sebaik-baiknya Monggo Satovik ada tambahan ditanggapin ya saya kemonggok Stata Asnawi atas tambahan ilmunya kepada kita semua jadi memang fitnah halahok itu kan punya fitnah kan fitnah-fitnah itu memang apa yang disampaikan Stata Asnawi itu benar sejak zaman dulu tetapi bagaimana kita beribiar di dunia yang tantangannya mungkin semakin berat ketika banyak orang yang hidup di era milenial dan era generasi Z jadi kalau saya Stata Asnawi itu kan generasinya generasi X ya kalau dikatakan struktur generasi yang di dunia itu kan kalau kemudian generasi milenial itu kan kelahiran di atas 81 gitu kan sampai 2000 kemudian di 2000 ke atas seperti anak-anak saya yang kecil ini kan kelahiran tahun 2000 ke atas itu kan berarti sudah masuk dari Z yang waktu itu saya sampai hari ini pun juga terseak-seak mengikuti perkembangan ketika sudah menghadapi digitalisasi yang terpenting adalah bagaimana ketika bapak ibu jamaah berupaya untuk meluruskan kemudian mengirim berita mungkin literasi artikel yang dibuat itu sedikit banyak ketika tidak seperti apa yang disampaikan Stata Asnawi tadi ketika tidak mampu dipijangnya maka paling tidak disitu adalah kopas dengan mencantumkan sumbernya contoh yang saya lakukan itu ketika saya kopas dari majlis tarji fatwa-fatwa majlis tarji itu juga saya cantumkan sumber majlis tarji dan tadi PP Muhammadiyah halaman sekian itu menjadikan sumber yang kurat itu salah satu literasi yang kita bangun karena memang background kita berbeda seperti yang sampaikan kalau memang yang backgroundnya bidang kesehatan maka tantungkan kalau kealian kesehatan itu sumbernya dari siapa dan betul-betul itu bisa dibatang menjawabkan keilmuannya yang terakhir mungkin saya kira sudah semakin siang saya berharap bahwa hal ini tentu tidak akan bisa berhenti karena ini ada sematullah akan kita hajati fitnah-fitnah yang akan kita jumpai dalam kehidupan masyarakat ini kita perlu berikhtiar dari persyarikatan Muhammadiyah berarti mubalik-mubalikotnya bagaimana berinovasi ini menjadikan tantangan tersendiri untuk merubah cara jakwah kita agar bisa mengerahkan umat bisa diterima oleh generasi milenial berhasil yang akan datang kemudian para pejuang pendidikan maka itiannya bagaimana mengedepankan krisi misi pendidikan Muhammadiyah tidak hanya sekedar membuat sekolah unggul tetapi jauh dari akhlak yang dikontokkan oleh Rasulullah ini penting karena saya mencermati di banyak amal usaha Muhammadiyah berikan kita itu juga ada hanya yang mengandalkan megahnya gedung kemudian megahnya sumber daya manusia kemudian so of force-nya luar biasa tetapi akhlak itu menjadi penting harus di sekitar prioritas di bidang kesehatan maka kita berharap Bapak Ibu yang di bidang kesehatan maka marilah ilmu kemampuan Bapak Ibu itu bisa menjadikan lahat dakwah Bapak Ibu terlepas itu diterima dan tidak maka tugas kita adalah menyampaikan sampaikan meskipun hanya satu ayat jika itu bisa dipertanggungjawabkan insya Allah itu menjadi ladang amal soleh kita saya kira itu Ustaz Sarif yang bisa kami akhiri terima kasih terima kasih terima kasih kami sampai kepada Ustaz Taufik yang telah memberikan tentunya pencerahan kepada kita semuanya oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmatkan Allah SWT kita bersama-sama tentunya di bidang masing-masing kita berdakwah dengan cara yang lebih terbaik bagaimana kita bisa menyesuaikan konteks zaman pada saat sekarang ini dengan tidak meninggalkan fondasi utama kita sebagai warga Muhammadiyah dan juga hal yang terbaik tentunya dengan literasi media yang diharapkan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmatkan Allah SWT kiranya kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi kiranya sudah cukup Bapak Ibu atau masih ada pertanyaan Pak Bukhori ini kayaknya mau bertanya oh Mas Pak Wahid mau gak baik non sewa untuk kameranya tidak saya hidupkan karena lagi di gudang ini 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 banyak kajian zoom gini ya bisa bertanya dimana-mana iya jadi gini sepertinya ini saya tidak sedang bertanya saya menarik sekali tadi yang disampaikan Mas Taufik Ustadz Taufik gitu dan ini sekaligus menjadi menjadi kritik bagi bagi jamaah dan warga Muhammadiyah seperti itu karena memang banyak sekali masukan dan kritik-kritik dan seperti apa yang disampaikan Ustadz Taufik tadi di grup-grup Muhammadiyah disitu ada yang memang sering sering hanya sekedar kopas-kopas gitu kopas-kopas dan dan terkadang dia tidak tahu bahkan tidak mengerti tentang kontennya itu sendiri seolah-olah dibaca menarik sekilas begitu ternyata isinya justru hoax gitu nah ini ini saya perlu sampaikan karena kebetulan di grup di grup Muhammadiyah sendiri baik itu di internal atau di di parti atau di luar itu rata-rata materi yang disampaikan lebih banyak kepada materi-materi kritik ya kritik materi-materi tentang politik gitu yang sebagian sebagian ada ketidaksesuaian dengan pemerintah nah ini kadang-kadang menimbulkan satu kebosanan karena tidak semua warga Muhammadiyah itu dengan dengan seperti itu memang apa namanya ini satu satu etika saya kira ini satu etika dalam bermedsos yang jadi persoalan yang sayangnya sayangnya di warga Muhammadiyah ternyata masih masih banyak yang demikian seperti yang disampaikan Ustaz Tawrik nah yang perlu saya sampaikan disini karena tadi kan untuk mengimbangi lah untuk mengimbangi saya kira perlu dari teman-teman warga Muhammadiyah yang memiliki keilmuan di bidangnya atau sebagai ahlinya ahlinya disitu saya kira perlu banyak share sehingga kemudian tidak ada kesempatan bagi teman-teman yang kemudian hanya sekedar atau membicarakan tentang gibah dan seterusnya itu tidak berkesempatan jadi misalnya saya sering nyimak itu menurut saya itu kadang-kadang hanya sekedar nyimak gitu kan disitu ada Ustadz Sikit ada Ustadz Reza kemudian berdiskusi gitu kan ternyata disitu justru meskipun kadang-kadang hanya guruan tapi kadang-kadang disitu membawa keilmuan di dalamnya nah ini yang kemudian kami sangat-sangat berharap grup-grup yang ada di di Muhammadiyah itu materinya kontennya itu seperti itu gitu nah saya kira dari teman-teman yang memiliki keahlian di bidangnya misalnya Ustadz Asnawi terus kemudian Panjenengan Ustadz Sari kemudian Mas Taufik ini yang sering meluruskan ini biasanya begitu dan teman-teman yang lain nah disini yang kemudian banyak ngeser gitu kan banyak ngeser sesuai dengan sesuai dengan keahliannya saya kira itu dulu saya kira itu yang sedikit 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 apa ya ya ada kritik ada masukan lah kira-kira begitu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke masukan dan usulan yang menarik Ustadz Wahid tentunya untuk kita semuanya ada tambahan Ustadz Taufik atau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu monggo kalau saya itu ini masih kesulitan menggerakkan masyarakat dan informasi nanti kapan-kapan siapa tahu Allah memberikan ijaya ya jalan kemudahan menemukan orang yang tepat kalau di PP itu sudah sudah berjalan majelis putakannya itu sering mengimbangi apa yang sampaikan Ustadz Wahid tadi jadi grup-grup tertentu itu sudah dihadang dengan majelis itu kreatif sekali itu mungkin tidak hanya handphone yang ada di dirinya ketika kemana-mana itu bahkan mungkin tablet atau hand yang seperti laptop kecil itu ya tinggal buat konten dimanapun dia sudah bisa menghadirkan mencerahkan kita semua monggo yang lain ini ada apa saja tantangan pendidikan di era digital nah ini ini juga ada pertanyaan dari WA Satovic yang saling berkaitan terkait bagaimana solusi tercepat agar para aum pendidikan ini bisa memahami dan memanfaatkan media elektronik itu dengan baik perlukah sharing antara aum pendidikan tentang hal tersebut ini saling berkaitan jadi untuk tantangan dunia pendidikan kita itu sebenarnya saya sudah tadi saya sampaikan 3-4 tahun yang lalu saya sudah pernah menyampaikan bahwa saat ini itu tantangan dunia pendidikan kita itu mau tidak mau kita akan bersentuhan dengan dunia internet maka para pendidik utamanya guru dan tenaga kependidikan mulai dari TO dan lain sebagainya itu mulai dipahamkan mulai mau belajar kalau itu tidak secepat mungkin akan dia meningkatkan keilmuannya di bidang itu maka dengan dirinya awam kita akan terkikis dan memang kalau saya amati bahwa saat ini media yang paling tepat itu memang adalah media Pandok Pesantren Pandok Pesantren ini bisa menjadikan solusi sepertinya untuk generasi generasi ini itu Pandok Pesantren yang bisa mengimbangi kadang-kadang saat ini itu justru dengan tanpa bersentuhan sama sekali itu ketika keluar dari Pandok Pesantren yang terjadi itu malah justru pelampiasan karena tidak pernah megang handphone di Pandoknya tidak pernah diajari kemudian keluar dia ketika libur misalkan itu sudah seperti balas dendam gitu memang itu karakter generasi-gerasi kita berikutnya seperti itu dan realitanya juga seperti itu wakiyahnya seperti itu maka Bapak Ibu Guru di dunia pendidikan khususnya di Amalusia Muhammadiyah jangan berhenti belajar saya itu meskipun sudah kepala 46 saya ini sudah 46 ya itu tidak mau ketinggalan saya selalu browsing di Youtube itu bagaimana cara membuat tweetboard bagaimana cara membuat bagaimana cara membuat media pembelajaran selalu bahkan istri saya saya dorong itu untuk belajar kepada siapa saja bayar pun tidak masalah karena memang itu tuntutan kita harus berjuang masuk di dunia itu jangan sampai Amalusia Muhammadiyah bidang-bidang kita itu tertinggal nah sharing di antara keilmuan itu saya harapkan yang mampu itu dengan mengikhlaskan dirinya mengajari atau sharing keilmuannya di antara Amalusia Muhammadiyah Insyaallah yang lain seperti itu saya memberikan pembelajaran di SMP kemudian saya dengar mau diminta meme silahkan tidak apa-apa itu adalah wujud dari Amalusia beliau jadi harapan kami juga yang lain juga demikian sehingga nanti ketika ini kita menghadapi era digital ini guru itu sudah siap dari tenaga pembelikan teknologi kalau yang tidak siap ya disosialisasikan dipahamkan diajari yang penting itu mau belajar tadi kan akhir kalimat saya itu kan adalah tanpa belajar itu tidak ada perubahan tanpa perubahan berarti kita sudah mati tidak ada apa-apa Amalusia Muhammadiyah kita tidak bergerak saya itu mengamati bulan Maret pandemi kemudian bulan Juni itu saya mengamati Amalusia Muhammadiyah kebetulan saya tidak tidak mau masuk ke dalam secara teknis apa yang saya amati Abu Bakar ya sekolah Abu Bakar itu itu sudah gurunya belajar bulan Juni itu pandemi awal sekolah Muhammadiyah itu belajarnya tahun 2021 setelah satu tahun lebih ini baru-baru ini padahal di sekolah yang lain itu negeri pun sama baru-baru ini Abu Bakar kemudian yang lain itu sekolah-sekolah IT itu saya amati sudah berupaya untuk belajar bersama-sama di wangi bayar yang bayar yang kolektif oleh sekolahan belajar bersama-sama dan itu lebih bermanfaat nah kalau Amalusia Muhammadiyah ini terlebihannya para pendidik ini masih model lama manual ya ketinggalan tentu sartras itu memang kalau masalah pengadaan sartras ya nanti kita senyajikan lah ya kemudian saya juga sudah rapat masih di jasmen dengan teman-teman bagaimana menurut era PBS kemudian nanti anggarannya bagaimana bisa saling membantu di antara sekolah yang lainnya itu sudah mulai kita konsep akhirnya nanti pengadaan sartras pun tidak menjadikan alasan nah ini mau tidak mau harus mulai mulai setiap kelas itu usahakan ada LCD sama layar kalau tidak ada layarnya ya dinding lah ya kemudian pembelajaran bapak ibu guru sudah tidak lagi menggunakan manual tidak banyak lagi satu arah tapi lebih banyak diskusi atas apa yang disampaikan di layar tadi dan kalau kita pandemi saat ini itu juga sama lebih lebih murah lagi kan cuma bedanya hanya anak-anak itu kan memang agak suit controlnya silatur komunikasi dengan orang tua sebagai pendamping di rumah itu harus lebih intent jadi memang harus inovasi terus bapak ibu guru jangan sampai berhenti kalau berhenti sedikit saja akan ketinggalan oleh bis malam yang lain itu mas Tanit oke terima kasih mas Tafik dupuan bapak ibu kami kira sudah cukup deh menjelasan dari istatafik insyaallah materi kajian hari ini nanti akan kita share kembali tentunya mari kita bersama-sama sebagai fondasi kita adalah Tauhid dan juga bagaimana menerapkan islam itu solifon fikulizaman memakan itu sesuai dengan konteks kita pada saat sekarang ini dan tidak keluar dari koridor syariah Islam itu yang perlu kita jelaskan bersama-sama bapak ibu sekalian kiranya kajian ahad pagi hari ini sudah cukup terima kasih jazakullah saat topik mari kita akhiri dengan bacaan hamdallah dan doa kifaratul majlis alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin subhanakum alhamdulillah 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 semoga bapak ibu sekalian senantiasa diberikan kekuatan kesehatan dan kenikmatan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih kami sampaikan kepada bapak ibu yang masih istiqomah dari jam 6 sampai jam 7.30 ini dari 230 ini masih 81 yang bertahan semoga bapak ibu senantiasa diberikan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan pahala yang jauh lebih baik sehat selalu ya bapak ibu sekalian terima kasih matenun billahi fisa bilil haq fastabikul khairat nasru minamban wa fadhan karib babasyidil mu'minin wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih